Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam semua teman-teman Dekan-dekan pajak Pada sesi video kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai SIM Yang juga dibutuhkan oleh banyak orang Jadi saya akan menutorialkan Cara memperpanjang SIM lewat online Tanpa harus repot-repot antri Tanpa harus repot-repot ke samsat Atau ke flores Segala macam Secara online Bisa dari rumah Sambil duduk Sambil ngopi Dan lain sebagainya Oke tidak Buang-buang waktu Singkat saja Sebelum kita mulai Silahkan like video ini And subscribe Semuanya gratis Info yang saya berikan gratis Tidak dikomot biaya Jadi silahkan teman-teman subscribe Agar channel ini berkembang Dan bisa memberikan informasi Yang bermanfaat lebih banyak lagi Oke sebelum kita mulai Teman-teman harus mendownload Yang namanya aplikasi ini ya Digital Core Lantas Yang bisa didownload di playstore Di sini Digital Core Lantas Polri Kalian-teman klik saja Digital Nah ini Digital Core Lantas Polri Logonya seperti ini ya Berwarna biru Core Lantas Polri Silahkan download Jika belum didownload Nah ya Ini saya sudah download Tampilannya akan seperti ini Nah ini adalah tampilan Menu Digital Core Lantas Polri Yang bisa digunakan untuk Memperpanjang SIM Buat SIM STNK Semuanya secara online Nah di sisi video kali ini Saya akan menjelaskan cara Memperpanjang SIM lewat online Nah ini sudah masuk menu login ya Kalau sebelumnya teman-teman Belum punya akun Teman-teman tampilannya akan seperti ini Sudah saya capture nih Tampilan menu pertama seperti ini Masukkan nomor handphone Jadi Kemudian layanan Core Lantas Polri Dalam satu aplikasi Lalu Berpanjang SIM Tidak perlu antri Lebih cepat Langsung dikirim ke rumah Anda Dan juga daftar SIM online Dari rumah Tidak perlu ribet lagi Ini tampilan awal seperti ini Teman-teman silahkan Masukkan nomor handphone Nanti akan diberikan Kode melalui SMS Kode OTP Nah setelah login Tampilannya akan seperti ini ya Ada menu beranda Ada transaksi Ada pengadun Ada profile Sekarang kita masuk ke menu SIM Perpanjang SIM Nah ini adalah menunya Pendaftaran SIM Perpanjang SIM Uji kompetensi Peningkatan dan lain sebagainya ya Teman-teman bisa lihat sendiri nanti Lalu kita masuk menu Perpanjangan SIM Klik aja perpanjang SIM Nah ini adalah syarat Perpanjangan SIM Teman-teman bisa baca sendiri ya Ketentuannya Jadi banyak Harus menyiapkan foto fisik IKTP Foto fisik SIM Ini dipoto aja Lalu foto tanda tangan di atas kertas Jadi nanti ada kertas putih Kita tulis aja tanda tangan kita Lalu kita foto Lalu ada pas foto ya Pas foto Ada pun syarat untuk upload pas foto Itu menggunakan latar belakang warna biru Jadi foto teman-teman backgroundnya harus warna biru Karena kalau merah atau warna lainnya itu ditolak Tidak menggunakan kacamata Tidak menggunakan hijab berwarna biru Dan tidak menggunakan penutup kepala Foto wajah menghadap ke depan Nah ini pemohon dipastikan Telah melakukan pengecekan kesehatan jasmani Pada website erikes.id Dan tes psikologi Pada aplikasi FC Jadi ada Sebenar stepnya hanya masuk lewat sini Online Tes kesehatan dan tes psikologi Udah tiga itu aja Di tes kesehatannya di erikes Tes psikologinya di FC Setelah dua ini selesai Lalu teman-teman bisa klik lanjutkan Ya Itu aja stepnya Saya sudah coba dan itu berhasil Sangat gampang dan sangat cepat Nah Sim ini bisa diperpanjang 90 hari Sebelum tanggal masa berlaku sim berakhir Jadi bisa Harus nunggu sampai mati Dinunggu 3 bulan sebelum mati Itu bisa diperpanjang Nah sim yang sudah habis masa berlaku Itu tidak dapat diperpanjang Dan disarankan permohon Untuk melakukan registrasi sim baru Saya sarankan jangan sampai mati ya Karena ribet urusannya Harus tes lagi Tes fisik di Tempat setempat Harus tes bawa Tes drive lagi Bawa motor lagi Itu ribet Maka jangan sampai mati Nah pemohon menyiapkan data rekening Pengembalian yang masih aktif Apabila pengajuan berpanjang sim dibatalkan Karena tidak memenuhi syarat Dan akan dikembalikan ke rekening pengembalian Dan pemohon dikurangi biaya admin 10 ribu dan biaya transfer Jadi jika teman-teman Prosesnya gagal Setelah transfer Ternyata ada proses yang gagal dan kurang Itu duitnya akan dikembalikan Tapi enggak sih Saya sudah coba itu gampang sekali Ya gampang sekali Ada pun total biaya yang habis Total biaya yang habis ya Untuk tes kesehatan ini bayarnya Sebesar Rp25.000 Rp25.000 Dan tes psikologi Sorry kepencet Dan tes psikologi ini Biayanya Rp27.500 Jadi kurang lebih ya Rp50.000 Rp52.500 Dua itu ya Dan biaya untuk sim Itu adalah Rp75.000 Adminnya Rp10.000 Jadi Rp85.000 Ditambah Rp50.000 Ditambah Rp55.000 Tadi Eh pokoknya habisnya sekitar Rp150.000 Tidak sampai Rp150.000 Itu kita urus sendiri ya Online Nah ada pun Masuk kesehatan jasman ini Tampilannya seperti ini ya Nah ini Eric Cash Eric Cash Teman-teman silahkan Pemeriksaan kesehatan Berbasis teknologi Secara online Dalam proses penerbitan sim Klik aja mulai sekarang Nanti teman-teman akan diarahkan Step-stepnya Untuk mengisi formulir Segala macam Tinggal cetang-cetang aja Nanti baru Ketemunya di Di Tempat yang teman mau Mau Ketemu di mana Maksudnya mau tesnya di mana Ini pendaftaran Ya Install bisa Lewat aplikasi Enggak juga bisa Teman-teman bisa back disini Nah ini daftar blocking ya Silahkan Bookingnya lewat disini Pendaftaran Teman-teman pendaftaran dulu Berarti baru cek di daftar blocking Pendaftaran disini Oke Nah saya agak ini gampang Ada pun yang FSI Atau psikologi Ini juga sama Lewat online Kalau ini lewat online Lihat tesnya ya Tesnya lewat online Sedangkan teman-teman Coba langsung disini Seperti menu saya Seperti ini Tes psikologi sim Di pojok kiri atas ya Tes psikologi sim Disini Teman-teman langsung diarahkan Untuk tes Setelah semuanya lulus Baru teman-teman bisa klik lanjutkan disini Nah Baru teman-teman isi Datang disini ya Sesuai semuanya Muka foto fisika TV Sim Tanda tangan Pasfoto Segala macem Next next aja Ini ada menu diatasnya Ada registrasi Kelengkapan Itu tampilannya akan seperti ini Saya sudah coba capture Tampilannya itu Seperti ini Nah Ini Ya Disini kan ada ini Registrasi identitas Kelengkapan persyaratan Lokasi saat pas Pengembalian pengiriman Dan konfirmasi data Teman-teman Kelengkapin semuanya Ya Sudah lengkap semuanya Baru masuk ke Kelengkapan persyaratan Nah ini Hasil listas tadi Ya Hasil yang tadi Ini Yang kita tes disini tadi Nah ini Sorry sorry Nah ini Ericas Ini disini nanti Munculnya Ngelingnya kesini Kalau udah centang Berarti udah selesai Hasil tes Psikologi Psikologi yang disini Capsi ini Sama Yang ngeling kesini Sudah selesai Tinggal teman-teman Klik Lanjut Lanjut di pojok kanan atas Lanjut Terus masuk pilihan Ke lokasi zat pas Teman-teman mau ngambil Sing-nya Atau Tes kesehatan Apa Tes kesehatannya Disini Nomor rekening apa Nomor rekening berapa Ini fungsinya untuk Jika teman-teman gagal Uangnya dikembalikan ke rekening Tapi ya Untuk gagal itu Ya 20% lah Jauh Saya udah coba Dan itu berhasil Nah ini pengiriman Pengembalian Ini Teman-teman bisa Padanya Dan menu panah ini Tinggal pilih Mau ambil sendiri Bisa Kirim kode Kantor pos juga bisa Dua pilihannya Saya waktu itu pilihnya Ambil sendiri Ya tinggal ambil aja Ini sendiri ke polda Udah selesai Udah punya terakhir Konfirmasi data Setelah itu ya Simpan data Selesai Baru kita tinggal Nunggu Nunggu Sim-nya Biasa diproses Tiga hari lah Tiga hari lah Paling cepat Bukan teman-teman Bisa ngambil Untuk Sim-nya Ada pentampilannya Untuk ambil nanti Seperti ini Terasa sini Di menu transaksi ini Teman-teman bisa lihat Ini diproses Jika masih 50% Berarti belum bisa diambil Jika sudah 100% Berarti sim-nya udah selesai Dan bisa diambil Nanti tampilan sim-nya itu Akan seperti ini Ya Nah Nah ini Ini adalah tampilan sim-nya Terbaru sekarang Ini ada tampilannya Karena udah selesai Nah jadi menu Menu Digital for Lantas Forly Teman-teman akan berubah Seperti ini Ada Ada sim-nya ya Ada gambar sim-nya Kita di atas Seperti ini Oke cukup mudah ya Next saya akan Saya akan Tutorialkan Cara untuk Lulus tes Psikologi Karena itu yang tes Psikologinya Agak mungkin agak susah lah Kalau tes kesehatannya Gampang Tinggal bayar Psikologinya Mungkin agak susah Nanti saya akan kasih Kesih-kesih-kesihnya Supaya gampang Lalu untuk perpanjang Cara buat sim Ya Ini kan ada Cara buat sim Nanti juga akan Saya tutorialkan Cara buat sim baru Disini ya Bantuan bisa Silahkan Subscribe channel ini Klik loncengnya Agar dapat Notif video terbaru Nanti saya update Ya Semua tidak rugi ya Semuanya gratis Ya Oke Sekian ini dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih